selamat menikmati disini aku mau bagi sebuah aplikasi yang multifungsi ya khususnya buat kalian yang suka bikin mode tekstur atau tekstur pack dan sebagainya gitu kan ini aplikasi recommended banget karena dia punya fitur ya beberapa fitur yang yang keren sih menurutku ya apa aja fiturnya kita cek ya langsung aja kita buka aplikasinya ya karena dia bisnya file manager tentu saja dia bisa buka file ya file manager teman-teman dan disini juga bisa bikin rsip ya teman-teman bikin rsip rsip dan sebagainya gitu ya buat kalian yang suka nge-share mode kalian ini mudah banget ya bikin rsip disini kayak misalnya disini aku udah punya dua file tekstur ya misalnya disini file tekstur disini aku mau bikin rsipnya misalnya disini block semuanya terus klik yang tiga 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 ini terus bikin rsip ya archive disini nah disini kalian bisa ganti namanya misalnya disini aku ganti namanya misalnya nih Hai tekstur ku sipnya disini formatnya ya disini support formatnya ada zip apk7z tar dan sebagainya ya nah disini juga untuk kalian yang mau kasih password ya disini mau kasih password dan sebagainya bisa juga kita create dulu keredah ya karena dia bisa bikin file tentu saja dia bisa ekstrak juga teman-teman ekstrak juga misalnya kayak klik disini terus klik tiganya disini ada perintah unarchive atau ekstrak disini kalian bisa klik itu untuk unarchive atau juga yang lebih gampang sih menurutku ini deh kalian bisa buka file zip kalian rar kalian yang kalian udah download atau punya kalian sendiri tuh klik nah ini filenya di kalian seleksi kayak gini terus langsung bisa dicopy ya teman-teman di copy klik yang di bawah ini copy terus misalnya kalian mau pindahin ke folder PSP kalian PSP tekstur yang misalnya di paste tekstur kan langsung klik paste lagi ya lebih ini lebih ringkas menurutku fitur selanjutnya temennya dari nvm ini teman-teman juga bisa Hex editing ya eh ngedit-ngedit kayak cpk over cpk atau no text cpk itu buat ngedit ganti nama tim ganti nama negara dan sebagainya gitu terus bisa edit kamera juga kayak ebut out dan sebagainya atau juga kayak aku disini mau bikin tekstur pek jadi edit varam SPO ya disini buat ganti id-nya nah disini ada fitur x-edit ya x-edit buka x-editnya disini di bawah sini ada id-nya teman-teman jadi bawaan dari pes 14 orinya disini misalnya aku mau rename jadi nama tekstur pekku sendiri ya kayak misalnya disini aku rubah jadi eh Rival 04 nah disini nah untuk sisanya ini eh kita ganti aja ke 00 ya di Hex-hex-nya di Hex-nya nanti di stringnya dia bakal jadi titik-titik ya ini aturan Hex temen-temen nggak boleh hapus ya temen-temen kalau berlebih kayak gini jadi ya diusahain dipas-pasin aja sih kalau bisa jangan lebih ya kalau kurang diganti 00 kayak gini aja Oke save kembali ya selanjutnya aku buka PSP nya temen tahan kayak gini nah disini udah berubah ya id-nya disini udah berubah jadi Rival 04 seperti yang aku buat tadi ya disini aku bakal rubah tekstur jersey dan logo Man United nya ya temen-temen dimasuk ke pengaturan alat-alat pengembang dan klik simpan tekstur kayak gini kembali ya sampai berapa detik lah sampai dia apa ya menscreenshot kayak gitu lah ya sistemnya menscreenshot tekstur-tekstur semua yang ada di sini udah pengaturan lagi alat biar nggak numpuk nah untuk untuk konfliknya untuk file tekstur ini temen-temen bisa kita klik disini untuk bikin baru atau ya download juga bisa sih kalau udah punya sih gampang ya tinggal edit aja ya tekstur yang kita screenshot tadi udah udah masuk di tekstur kita juga udah id-nya udah berubah jadi ini dari Rival 04 kita buka dan hasil screenshotan kita tadi itu masuk ke folder new ini temen kayaknya udah banyak yang tahu sih tak ini hasil screenshotannya berapa tapi karena yang aku ambil cuman ini ya logo sama jersinya aja jadi kita bakal listing temen-temen listing atau mengurutkan gitu ya kode-kodenya untuk dipindahkan ke konflik tekstur tadi jadi ya karena aku pilih cuman jersi aja jersi dan logo ini terus inverse selection disini yang lainnya dihapus aja terus oke nah sekarang aku bukan list ini caranya temen-temen ini ada fiturnya nah ini fiturnya temen-temen jadi klik garis tiga ini terus open terminal disini ini ketik find terus enter kayak gini nah ini jadi listnya udah dari sini jadi kita bisa copy ya kayak gini fungsinya apa ini apa karena biasanya kita kalau buat tekstur replacement buat tekstur gitu biasanya kita akan edit gini ya satu persatu ya untuk copy kodenya satu persatu kayak gini kan lama temen-temen jadi kita bisa listing kayak gitu misalnya kayak ada 20 tekstur kita bisa listing klik gitu jadi copy semuanya gitu terus kita masuk nah kita edit nah disini juga kita bisa text editing ya juga salah satu fitur dari ini ya nvm ini nah jadi kayak gini lebih mudah temen-temen lebih mudah jadi kita tinggal copy 00 nya ini aja gitu daripada harus copy satu persatu nah seperti biasa ini kan yang kita bisa diambil kodenya cuma 8 ya 8 dari belakang oke keluar nah disini udah teksturnya udah jersinya udah logonya udah udah disini yang new ini boleh dihapus aja biar biar nggak numpuk kalau bikin tekstur lagi terus tiga file ini kita pindahin ke folder tekstur kita ya kata aja evap paste disini selesai refresh nah udah selesai kita buka game-nya aku buka game-nya temen-temen aku speed up aja ya udah udah berubah ya logo dan jersinya man united yang kita yang aku ubah tadi itulah temen-temen beberapa fitur dari aplikasi nvm file manager ini ya ini recommended banget sih buat temen-temen yang suka mod gitu ya cukup lengkap lah gitu buat ya modern-moder yang cuman device-nya Android doang gitu atau kalian juga yang mau belajar remote gitu kan recommended banget gitu mungkin ini aja yang aku bisa sampai ini sekian videonya sampai jumpa di video-video selanjutnya juga sudah ada di video selanjutnya ya 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 ya